Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya, Nekholis Fardilah, bersama Anda. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia belakangan ini ternyata membawa dampak buruk bagi sektor tenaga kerja. Menurut Ketua Yayasan Nusantara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GC Business School, pengangguran terjadi dikarenakan tiga hal. Yang pertama yakni lemah dalam networking. Yang kedua adalah mentality dan ini merupakan suatu hal yang penting untuk semua pihak, terutama lembaga-lembaga pendidikan dalam mendorong pesertanya untuk lebih mandiri. Hal lainnya pun diungkapkan oleh beliau dan selengkapnya kita akan saksikan perbincangan reporter kami, Eva Puspita Sari, mengenai pengangguran di Indonesia. Strategi dari GC Business School itu adalah bahwa pengangguran terjadi itu dikarenakan ada tiga hal kekurangannya. Yang pertama mereka biasanya lemah dalam networking. Networking itu kita dorong buat para mahasiswa dan juga generasi muda untuk bisa memperluas. Termasuk di dalamnya adalah kita mengadakan jover ini. Yang kedua itu mentality. Masalah mentalitas ini adalah masalah yang saya kira krusial ya. harus dijadikan sebagai hal yang penting untuk semua pihak, terutama untuk sekolah-sekolah yang memang mendorong kepada para pesertanya untuk bisa mandiri. Banyak sekali orang yang secara intelektual mempunyai kemampuan baik, tetapi mentalitas yang rendah ini juga merupakan handicap buat mereka-mereka yang ingin berkarir di dunia kerja. Dan yang ketiga itu adalah knowledge. Jadi knowledge itu adalah sokoguru ya. Sebelum seseorang memasuki dunia wira usaha maupun dunia kerja, knowledge itu adalah yang sangat fundamental. Jadi kita sebut sebagai trilogy of GBS, yaitu yang satu adalah networking, yang kedua mentality, yang ketiga adalah knowledge. Ketika tiga-tiganya ini berjalan setelah beriringan, maka pengangguran itu biasanya tidak akan pernah berdampak kepada mereka yang mempunyai tiga hal ini dengan baik. Dari Bogor, Jawa Barat, Eva Puspitasari, Yadi Jentak, melaporkan. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nur Hawes Pardilah, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!